Oke, hari ini saya berada di kota Ternate, saya ingin belanja ikan hari ini, karena ikan di Ternate luar biasa ya. Ternate merupakan salah satu wilayah dengan daerah lumbung ikan nasional, kita lihat ikan-ikan ini. Masya Allah, ikannya banyak banget ya, ini kawan-kawan bisa lihat suasana pasar di Ternate, ini banyak banget ikannya Masya Allah, seafood-seafood cukup banyak, kita coba beli pesanan istri ya, istri pengen makan ikan tudeg, ikan tudeg itu, ikan yang agak kecil, yang paling terkenal juga di kampung saya, saya kasih namanya sudah sengaja, saya coba tanyanya, ini kan ikan tudeg. Cik, kenapa ini Cik? Kenapa ini? Cik, kenapa ini Cik? Tudeg, tudeg. Ini Cik? 50 ribu? Iya, satu. Iya, satu piring gini 50 ribu. Lumayan mahal sih, tapi emang dagingnya enak sih ikan tudeg. Kita lihat sana semuanya, ikan semua nih, seafood-seafood. Mudah-mudahan, para nelayan, para pedagang ikan di kota Ternate juga sejahtera, yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Cuma kondisi pasarnya emang, masih becek sih masih kurang, apa ya, kurang bersih sih. Banyak kotoran-kotoran di atas, kita bisa lihat ya, mudah-mudahan ini bisa dibersihkan. Supaya, sesuai namanya ini pasarnya gini, seperti Ternate. Oke, saya ambil dulu ya, punya saya. Cik, boleh bantu buka ininya nggak? Nggak bisa ya? Orang yang nggak ada. Cik, tolong, Kak. Cik, tolong. Oke, ikan tudeg ini terdapat. Oke, sebentar, Rp 50.000. Oke, ini juga ikan semuanya. Oke, let's go, kita coba menter-menter di pasar ya. Yang jelas, di Ternate, luar biasa. Bisa kita temukan, ini ikan cakalang sama ikan. Itu aja ya. Masya Allah, gede-gede ini. Masya Allah, gede-gede ini. Tinggal dibersihkan aja sih itu. Bukan, masih kotor banget kan? Katanya juga masih kotor, debu-debu, abu-abu. Nah, ini kalau di Ternate belum suntung. Cumi, cumi, cumi. Enak banget nih. Oke, mudah-mudahan. Abis satu, gratis satu. Perikanan di Kota Ternate bisa maju dan berkembang. Dan menjadi kekuatan awar di Maluku Utara. Sekian dari saya. Terima kasih.